Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kang Riaidi Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran Microsoft Store ya Nah disini akan saya bahas yaitu cara mengatasi Microsoft Store yang loadingnya lama teman-teman Oke langsung saja kita ke caranya Nah disini cara pertama pastikan sinyal wifi teman-teman Sinyal internet teman-teman itu lancar teman-teman ya Oke Nah setelah sinyalnya lancar teman-teman coba cek lagi ya Apakah masih loading lama atau tidak Apabila masih juga loading lama kita masuk ke cara yang kedua Oke teman-teman cara kedua kita masuk ke pengaturan Microsoft Store nya Dengan cara klik search kiri bawah ini search Kemudian teman-teman ketik Microsoft Store Nah sampai muncul aplikasi Microsoft Store ini teman-teman ya Teman-teman bisa klik kanan pilih app setting Saya zoom Teman-teman klik kanan tadi ya pilih app setting Klik Oke teman-teman kita sudah masuk ke setting Microsoft Store Teman-teman disini cari repair ya Oke disini sudah ketemu repair Teman-teman coba di repair dulu teman-teman Nah di repair dulu sampai nanti checklist Oke Apabila sudah di repair teman-teman coba cek Apakah sudah berhasil atau tidak Apabila masih juga belum berhasil Teman-teman bisa lakukan reset yang bawahnya teman-teman Ini ya reset teman-teman klik Kemudian klik reset Nah disini teman-teman coba ditunggu Sampai resetnya selesai Nah setelah itu teman-teman coba buka lagi Apakah berhasil atau tidak Apabila masih juga loading lama atau belum berhasil Kita masuk ke langkah yang ketiga Oke teman-teman untuk langkah ketiga Teman-teman bisa masuk ke menu service Dengan cara klik search kiri bawah lagi Disini teman-teman ketik service ya Oke ketik service Nanti akan muncul aplikasi service Teman-teman klik open Oke teman-teman disini teman-teman kan sudah masuk ke service Teman-teman coba cari dulu background intelligent transfer service Teman-teman klik dua kali Nah pastikan disini teman-teman pilihannya otomatik teman-teman Oke Pokoknya dipilih otomatik aja Apabila sudah di klik otomatik Kemudian pastikan service statusnya running yang bawah ini Nah apabila belum running teman-teman klik start teman-teman Kemudian setelah itu klik apply Kemudian klik ok Nah background intelligent sudah running ya Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah lagi cari windows update Oke teman-teman scroll ke bawah cari windows update Nah windows update teman-teman klik dua kali lagi Nah disini teman-teman pastikan untuk startup tipenya juga teman-teman pilih automatic Kemudian apabila service statusnya stop teman-teman di start teman-teman Sampai menjadi running seperti ini Apabila sudah klik apply kemudian ok Nah disini sudah ini ya Sudah disetting seperti ini teman-teman close aja Service nya kemudian coba buka lagi Kemungkinan sudah tidak loading lama teman-teman Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Bagaimana cara mengatasi microsoft store yang loading lama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh